Oke teman-teman, kali ini saya terapi Pak Rajudin ya. Pak Rajudin ini asal Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan, Indonesia. Ini adalah terapi kedua untuk sarap kejepit, sakit pinggang, sakit pada tulang belakang. Saya akan tunjukkan full titik pijat untuk sakit pinggang, cara mengatasi sakit pinggang. Di simak videonya. Jadi teman-teman, ini bagian yang paling sakit kalau untuk sakit pinggang, biasanya. Salah satu penyebabnya adalah pernah mengalami cedera pada bagian kaki, engkel terutama. Nah, yang sakit di bagian ini biasanya. Ini sakit sekali, nanti teman-teman bisa lihat. Ini dicek dulu, ya biasanya kalau sakit pada bagian ini, jangan dipijat di sini terus. Tapi, ambil pada bagian ini ya. Ambil pada bagian ini, di titik ini. Ini sakit sekali di bagian bawah. Sentuh urat yang kalau dirasa, ini sampai ke punggung kaki. Nah, kemudian untuk menghilangkan sakit di bagian ini, teman-teman pindah ke atas sini. Tekan-tekan begini. Direlaksasi seperti ini. Kemudian dorong dari bawah ke atas, seperti ini. Dorong dari bawah ke atas, seperti ini. Yang belum subscribe, silakan untuk tekan tulisan subscribe dulu. Setelah menonton, bagikan video ini agar menjadi video yang bermanfaat di Youtube. Bantu orang lain yang menderita sakit pinggang dan syarab terjepit. Biasanya kalau di bagian ini sakit, maka bagian ini pun ikut sakit. Bagian ini biasanya sakit juga. Betul Pak, prajudin ya. Nah, kemudian cara pijet di sini. Tekan di ujung lagi nih. Ujung otot paha. Ini kaki agak kecil sebelum terapi kedua ini. Waktu terapi pertama kaki agak mengecil. Nah, kemudian tarik dari atas ke bawah ini ya. Tarik dari atas ke bawah. Nah, ini sakit teman-teman. Nah, ini sakit biasanya. Dan ini trik-trik ini banyak dipakai untuk, mohon maaf, biasanya dipakai trik seolah-olah ini tenaga dalam padahal bukan ya. Ini hanya teknik pijet saja. Nah, ini sudah mulai berkurang. Kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Dari atas ke bawah. Kemudian kita cek kembali. Ini sudah berkurang sakitnya. Ini sudah berkurang juga. Nah, ini tidak bergerak lagi. Artinya, menandakan bahwa sakit pada bagian belakang ini sudah berkurang. Tarik dari atas ke bawah di bagian belakang. Tarik lagi begini. Jadi, saya tunjukkan titiknya sekaligus cara pijatnya. Full. Teman-teman boleh ikuti video ini sampai selesai. Dan teman-teman silakan praktekkan. Bisa ke keluarga. Bisa ke teman. Bisa ke sahabat-sahabatnya. Nah, kemudian teman-teman boleh lihat lagi. Ini dia. Kita relaksasi dengan cara seperti ini. Maka rasa sakit di sini sudah hilang. Betul para Judin ya. Nah, ini sudah hilang teman-teman. Tidak sakit lagi. Tidak bergerak lagi. Kalau tadi bergerak dan yang di sebelah ini karena dua-duanya kena. Ini langsung bergerak. Ini langsung terespon sakit sekali. Kalau di sini sudah hilang. Nah, ini sudah hilang ya. Jadi, teman-teman silakan subscribe yang belum subscribe. Kemudian untuk merelaksasi biar di sini hilang sama sekali rasa sakitnya. Maka pijat seperti ini. Pijat di punggung kaki seperti ini. Pijat di punggung kaki seperti ini. Kemudian setelah itu kita pijat pada bagian telapak kaki. Seperti ini. Dari bawah ke atas seperti ini. Dari bawah ke arah ujung seperti ini. Dari bawah ke ujung seperti ini. Tapi tangan ini di belakang bertumpuk seperti ini untuk memberikan tekanan pada jempol tangan. Seperti ini. Kemudian dorong seperti ini. Dan kembali didorong seperti ini. Kembali didorong seperti ini. Dan menekan-tekan di bagian belakang mata kaki. Dan lemaskan urat besar di bagian belakang kaki. Seperti ini. Kemudian tekan-tekan ke atas untuk merelaksasi kembali otot yang sudah kita gerakkan. Dan gerakkan juga tempurung lututnya seperti ini. Sehingga rasa sakit yang ada pada bagian ini juga hilang. Tarik dari atas ke bawah di bagian betis untuk merelaksasi kembali. Seperti ini. Kemudian kita pindah ke yang sebelahnya. Teman-teman bisa memperhatikan. Dari arah dalam lagi. Karena tadi dari arah luar. Nah sekarang. Kita relaksasi. Di sini dites dulu. Ini sakit. Nah ini goyang langsung teman-teman. Reaksinya sakit sekali. Nah cara menyelesaikan sakit di sini. Tekan pada bagian ini. Nah cari uratnya. Ini rasanya seperti kena strum ya. Jadi sampai ke punggung kaki dan telapak kaki terasa. Nah sekarang rasa sakitnya di sini sudah mulai berkurang. Tidak terlalu bergerak lagi seperti tadi. Dan tekan pada bagian ini. Nah tekan pada bagian itu. Kemudian teman-teman bisa cek di otot paha juga. Biasanya otot paha sedikit agak ketarik. Jadi ini terapi kedua Pak Rajudin dari Boneh. Yang tadinya susah jalan. Alhamdulillah. Setelah terapi pertama. Beliau sudah bisa berjalan dengan normal. Betul Pak Rajudin ya. Kemudian cara menyelesaikan sakit di sini. Kita dorong ke atas. Relaksasi dan tekan di sini. Jadi di bagian luar tulang kering itu dari bawah ke atas. Yang di dalam dari atas ke bawah. Ini untuk memberikan titik keseimbangan pada tubuh. Dalam pijat refleksi yang disebut dengan metode Yin Yang. Titik keseimbangan meridian. Nah kemudian kita relaksasi di sini. Dan tekan ke atas. Kemudian setelah itu angkat kaki seperti ini. Kemudian kita tarik. Nah ini sakit sekali. Otot betis ketarik ke atas. Sakit sekali teman-teman. Nah ini. Nah itu sakit sekali ya. Nah jadi bagaimana cara menghilangkan sakit di situ. Rapatkan kaki seperti ini. Tarik dari atas ke bawah. Rapatkan tangan semuanya. Kemudian tarik ke bawah pelan-pelan. Jangan terlalu cepat. Tapi menekan. Tarik dari atas ke bawah. Menekan tidak terlalu kasar. Menekan tidak terlalu keras. Tarik dari atas ke bawah. Kemudian tarik lagi dari atas ke bawah seperti ini. Tarik dari atas ke bawah seperti ini. Terus. Kemudian ulangi dari sini ke atas. Tekan lagi dari bawah menuju ke atas. Tekan lagi begini. Nah setelah itu teman-teman boleh cek lagi. Ini sudah berkurang sakitnya. Reaksinya sudah tidak bergerak lagi. Tekan dari bawah ke atas. Kemudian yang di dalam dari atas ke bawah. Dan relaksasi kembali di sini. Tadi bergerak sekali pada saat saya tekan di sini. Sekarang sudah relaks. Nah kemudian. Pijat lagi pada bagian telapak kaki. Seperti ini. Nah jadi tekanan pada telapak kaki boleh menggunakan dua tangan. Boleh juga menggunakan satu tangan. Tetapi dengan tekanan seperti ini. Kita tekan dari bawah ke arah ujung. Nah hindari untuk memijat terlalu keras pada bagian jari ini. Karena di sini ada bantalan yang rawan cedera. Kemudian di bagian ini. Pada bagian bantalan ini. Persendian jari kaki itu ada bantalan yang rawan cedera. Jadi jangan dipijat terlalu keras. Kita keras di bagian ini. Tetapi sampai ke sedikit agak ke ujung. Itu kita kurangi tekanannya. Seperti itu. Kemudian untuk memberikan efek relaksasi pada seluruh urat sarap di tubuh. Kita pijat pada jari kaki seperti ini. Nah kita pijat pada jari kaki seperti ini. Ini direlaksasi saja. Jangan terlalu lama. Apalagi kalau orangnya kesakitan. Jangan buat dia stres. Cukup kurang dari satu menit. Untuk semua jari kaki. Seperti ini. Jadi tidak boleh terlalu berlebihan. Jangan sampai kita merasa orang kesakitan. Kemudian kita terus-terusan pijat di bagian yang sakitnya. Jangan ya. Cukup satu menit saja. Di bagian ini masing-masing setiap jari. Kurang dari satu menit. Jangan lebih dari satu menit. Karena kalau lebih dari satu menit. Itu bisa menimbulkan orang yang kita pijat jadi stres. Nah seperti ini. Cara pijat jari kaki. Ini dalam posisi telentang. Nah oke. Selanjutnya teman-teman. Tekan pada bagian ini. Paha. Samping paha ditekan-tekan. Seperti ini. Ini agak sakit untuk orang yang syarap terjepit dan sakit pinggang. Kemudian kita tekan pada bagian ini. Bisa dengan cara seperti ini. Nah setelah itu. Teman-teman boleh posisi balik badan sekarang Pak. Ya tengkurap. Oke. Nah. Pada posisi tengkurap seperti ini teman-teman. Pada posisi tengkurap seperti ini. Kita coba tekan di sini. Biasanya rasa sakit yang hebat ada pada bagian ini. Untuk orang yang syarap kejepit. Jadi sebetulnya. Orang yang syarap kejepit itu. Tidak murni tulang belakang yang bermasalah. Tulang belakang bermasalah. Akibat di bawah yang bermasalah. Ya. Nah sekarang. Kita lihat. Ini sakit. Ya. Tapi tidak sebanding dengan terapi pertama dulu. Kalau yang pertama dulu. Ini sangat sakit sekali. Ya. Bahkan para judin. Sampai teriak-teriak. Nah tapi alhamdulillah hari ini. Rasa sakit di sini sudah berkurang. Nih. Ya. Sudah berkurang. Nah sekarang. Kita. Cara menyelesaikan rasa sakit di sini. Kita tekan dulu. Pelan-pelan. Relaksasi dulu. Seperti ini. Kemudian tekan pada bagian ini. Dan. Di bawah ini dorong. Dari atas ke bawah. Kemudian di sini tahan. Jadi. Teknik ini adalah untuk merenggangkan urat-urat pada bagian betis dan otot paha. Seperti ini. Kemudian dorong begini. Perhatikan cara pegang saya. Dari atas ke bawah seperti ini. Sampai ke ujung. Yang belum subscribe. Silahkan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah yang ada di bawah video ini. Tekan seperti ini. Setelah menonton. Teman-teman bagikan kepada orang lain. Supaya. Video ini. Menjadi video yang bermanfaat di Youtube. Nah setelah kita relaksasi seperti itu. Kita lanjutkan. Pijat lagi pada bagian telapak kaki. Dengan merelaksasi. Nah setelah itu. Teman-teman boleh. Angkat begini posisinya. Kemudian. Coba kita cek. Nah. Ini bunyi. Pada terapi pertama ini bunyi sekali. Nah ini. Kalau bunyi itu hilang. Nah cara menghilangkan bunyi yang ada di sini. Dengan cara seperti ini. Oke. Nah sekarang sudah tidak bunyi lagi. Maka rasa sakit di sini biasanya. Sudah langsung hilang. Walaupun masih ada. Biasanya tertinggal sedikit rasa sakitnya. Selanjutnya. Teman-teman bisa melihat. Cara pijit saya. Begini. Direlaksasi dulu. Nah jika otot paha keras teman-teman. Lakukan pemijatan dari atas ke bawah seperti ini. Tarik dari arah dalam ya. Kemudian. Kemudian relaksasi begini. Cara mengatasi otot paha yang bermasalah. Nah kemudian tekan pada bagian ini dan posisi tangan seperti ini. Setelah itu teman-teman kita relaksasi kembali di telapak kaki. Seperti ini. Nah kemudian kita angkat. Dan kembali dicek. Ini diinjek seperti ini supaya ini mapan. Tidak kesana kemari. Nah kemudian. Tekan. Ini sudah tidak terlalu bunyi. Waktu terapi pertama biasanya. Kalau orang yang mengalami sarap kejepit. Bunyi hebat di sini ya. Itulah yang membuat kaki menjadi kaku. Kadang pergelangan kaki. Susah digerakkan. Nah setelah kita pijit seperti itu. Kita relaksasi balik tangan seperti ini. Kemudian dorong ke bawah. Ini untuk merelaksasi otot betis. Bolehkah Pak Mumin. Kalau saya sakit betis. Boleh. Pijit seperti ini. Kemudian. Tekan seperti ini. Relaksasi saja. Menekan tidak terlalu berat. Nah setelah di sini. Tingkatkan tekanannya sedikit. Untuk orang yang baru kena sarap terjepit. Baru gejala. Orang yang baru kena sakit pinggang. Baru terasa. Tekan-tekan ringan dulu. Kemudian tingkatkan tekanannya pada bagian ini. Tetapi tidak perontal. Perhatikan gerakan tangan saya. Itu hanya berputar. Lebih kurang satu sentimeter ya. Putaran ini disini. Tidak boleh lebih dari satu sentimeter. Teknik ini. Teknik ini. Metode ini sudah saya gunakan untuk membantu orang yang menderita sarap terjepit sudah ribuan. Dan ada datanya tercatat di Pijat Refleksi MM Kota Palopo di Kota Palopo Sulawesi Selatan. Nanti alamat lengkapnya ada di deskripsi video. Nah ditekan seperti ini. Biasanya kalau orang yang sarap terjepit ditekan begini itu luar biasa. Kadang tidak tahan. Sama seperti Pak Rajudin ini waktu terapi pertama tidak tahan. Nah kemudian yang selanjutnya teman-teman. Boleh ke atas bajunya Pak tarik sekalian. Oke. Ya. Nah jadi teman-teman. Ini pemijatan untuk pada bagian punggungnya. Nah jadi. Sekarang. Setelah kita pijat di bagian ini. Maka selanjutnya kita pijat pada bagian tulang belakangnya. Tapi ini ditarik dulu ke arah luar. Tarik ke arah luar seperti ini. Kemudian setelah itu. Kita relaksasi dulu. Jangan langsung dipijat. Direlaksasi. Seperti ini di otot punggung. Ke arah luar. Jangan ke dalam. Ini ke arah luar. Tapi ringan. Kemudian setelah itu. Kita cubit besar pada bagian otot pundak. Seperti ini. Ringan-ringan saja. Tarik ke atas kemudian lepas. Ini bisa digunakan untuk mereka yang sakit kepala. Untuk yang migrain. Untuk yang vertigo. Untuk yang mengalami masalah di kepala. Merasa oleng. Keloyengan. Ini bisa dilakukan pemijatan seperti ini. Kemudian. Kita relaksasi kembali. Pelan. Pelan saja. Tidak perlu terlalu keras. Kita relaksasi dulu pada bagian ini. Kemudian ke atas. Setelah itu. Teman-teman tingkatkan tekanannya. Tapi menekan. Di sini. Ingat. Jangan memijat. Empat jari. Dari ujung tulang ekor ke atas. Itu tidak boleh kena urut. Ya. Nah. Kemudian. Tekan begini. Balik tangan seperti ini. Kemudian dorong pelan-pelan. Ini di tahap awal. Kita harus pelan-pelan. Dan di sini. Bisa ketahuan. Jika ada misalkan. Gangguan pada tulang belakang. Gangguan pada tulang belakang. Secara umum. Biasanya. Adalah adanya cairan di antara tulang belakang. Kemudian. Gangguan berikutnya. Adalah. Kadang-kadang. Ada. Tumor. Nah. Jadi. Kalau pas dipijat seperti ini. Pas dipijat seperti ini. Kemudian. Ada terasa sakit yang hebat. Bahkan. Orang yang kita pijat itu tidak tahan. Hentikan pemijatan. Segera periksakan ke dokter juga. Ya. Kalau penyebab dari bawah. Sudah teratasi. Rasa sakit di sini sudah teratasi. Kemudian masih ada rasa sakit pada bagian tulang belakang yang hebat. Maka. Segera periksakan dulu. Nah. Sebaiknya. Kalau masalahnya cuma otot saja. Ya. Ditekan seperti ini. Kemudian masih ada rasa sakit. Tapi tidak terlalu hebat. Masih bisa ditahan oleh orang yang kita pijat. Biasanya itu hanya masalah lipatan pada otot punggung. Jadi saya kasih tutorial teman-teman. Ini sambil terapi. Ya. Sambil membantu Pak Tajudin. Ini terapi kedua. Untuk kasus syarab terjepit. Dimana sebelum saya pijat. Pak Rajudin dari bonek ini. Tidak bisa berjalan jauh. Bahkan jalannya saja susah. Nah. Kemudian setelah kita pijat dengan dua tangan seperti ini. Teman-teman. Dari bawah ke atas. Ingat. Jangan dari atas ke bawah. Ya. Kalau dari atas ke bawah. Itu akan menimbulkan cedera pada otot punggung. Dan kalau dipijat bolak-balik. Biasanya akan menimbulkan ketagihan. Dan rasa kurang nyaman pada otot punggung. Kemudian. Untuk menyeimbangkan otot punggung. Teman-teman bisa. Buat seperti ini. Dari bawah ke atas. Yang belum subscribe. Silahkan tekan tulisan subscribe. Yang ada di bawah video ini. Setelah menonton. Teman-teman bagikan. Supaya. Teman-teman ikut menyebarkan. Pengetahuan. Tentang. Bagaimana cara mengatasi. Sarap kejepit. Penyebab sakit pinggang. Bagaimana cara mengatasi. Sarap kejepit. Penyebab. Seseorang. Susah. Untuk berjalan. Seperti ini. Nah ini bisa mengatasi. Tulang belikat yang bermasalah. Bisa mengatasi. Tangan. Sakit. Seperti ini. Tetapi. Teman-teman bisa melihat. Pada video yang lain. Untuk tutorial. Cara pijat. Untuk menghilangkan. Sakit. Pada bagian bahu. Nah teman-teman. Silahkan untuk subscribe. Like. Dan share videonya. Jadi. Klik dulu. Pijat Indonesia. Kemudian. Klik. Video. Nah. Di video kami. Teman-teman. Ada ratusan video. Yang sudah saya upload. Itu banyak berisi. Tentang tutorial. Dan cara mengatasi. Keluhan. Sakit. Yang bisa dibantu. Dengan pijat refleksi. Nah. Di video ini juga. Saya sudah jelaskan. Apa saja. Yang tidak boleh dipijat. Kalau misalkan. Ada tumor. Ada infeksi. Ada cairan. Itu. Jangan dipijat. Oke. Balik badan Pak. Nah. Oke teman-teman. Terima kasih. Sudah menonton. Salam sehat semuanya. Mudah-mudahan video ini. Bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan video ini. Menjadi. Salah satu referensi. Untuk membantu. Orang-orang yang menderita. Sarap terjepit. Terima kasih. Sudah subscribe. Terima kasih. Sudah menonton. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.